Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John, ketemu lagi di channel John Receh. John, kali ini gue ngebahas satu game yang dihari gue sama kalian nih, John. Nama gamenya adalah Smash Star Thunderdome. Game ini adalah game arcade aksi. Yang dimana konsepnya adalah kita bertarung melawan player lain menggunakan mobil tempur John. Jadi nanti kita menghindar dengan cara melompat, kemudian meluncurkan senjata, dan siapapun yang bertahan nantinya, dialah pemenangnya John. Nah, game ini bisa dimainkan secara gratis. Jadi kalian jangan khawatir John ya, semua pemain baru akan dikasih NFT gratis. Oke, sebelum game bahas lebih lanjut, silahkan kalian bisa subscribe dulu channel gue dan aktifkan loncengnya. Oke, lanjut John ya. Gear up for glory. Punya apa yang diperlukan untuk menaklukkan Thunderdome? Mungkin, mungkin tidak. Hanya ada satu cara untuk mengetahui apa Anda seorang semester. Satu kekubah. Tembak, lompat, balik, apa saja. Hanya bertujuan untuk kepala mereka. Bangun garasi Anda. Kumpulkan, perdagangan, dan miliki kendaraan dan kulit sebagai NFT, bahkan gratis. Bersiaplah, buka, lengkapi rig Anda dengan senjata dan booster untuk melakukan pembantean maksimum. Buat bintang smash Anda. Kumpulkan dan mainkan dengan figur aksi smash star yang berbeda, atau gabungkan mereka untuk kreasi unik Anda sendiri. Oke, bukan hanya mainan. Banyak figur aksi yang dapat dikoleksi, dapat dicampur, dan dapat dihancurkan untuk dimainkan. Buat pahlawan unik Anda sendiri, atau penjahat, dari bagian figur aksi Anda. Kemudian ada rekan roh unsur misterius yang dipenuhi dengan kekuatan. Dapat diwasang, dapat dipertaruhkan. Ajaib. Smash star Thunderdome adalah game pertama di dunia smash land. Ambisi kami untuk memperluas dunia game aksi arcade casual. Kami bertujuan untuk menyediakan utilitas utama untuk NFT smash stars Anda. Mengumpulkan dan memainkannya di berbagai judul di aula arcade virtual kami. Nah, kemudian di roadmap, ini seharusnya sudah update John. Ya, karena sudah memasuki kuartal keempat. Cuma nanti kita tunggu aja untuk update terbarunya. Karena di sini gue belum dapat informasi mengenai smart contract atau utilitas tokenomics-nya ya. Oke, kemudian ada team. Dan team-nya juga bukan memakai foto profil asli, melainkan memakai NFT John. Untuk mitra juga masih sedikit banget ya. Ini 4.8 by Imo Table X. Jadi ini adalah game lintas platform John ya. Smash star Thunderdome. Kami menghadirkan generasi baru game arcade aksi lintas platform ke Web3. Dapat diakses oleh semua orang. Gratis untuk dimainkan di perangkat seluler dan browser. Visi kami adalah menghadirkan pengalaman bermain game yang menyenangkan, dapat diakses, dan dapat dibutar ulang di tingkat kealian apapun. Di alam semesta Smash star, pemain memiliki kemungkinan untuk memainkan item NFT dalam game untuk dimiliki, diperdagangkan, dan dihadiahkan dengan andal dan aman. Brawler mobil multiplayer dibidang oleh kepemilikan pemain melalui NFT. Game star pertama adalah Smash star Thunderdome. Buat Smash star Anda, lengkapi rig Anda, dan pergilah ke Thunderdome untuk pertarungan head-to-head yang intens dalam pertarungan arcade aksi multi pemain berbasis fisika ini. Kemudian, kita cari tahu di bagian gameplay. Nah, ada gameplay loop. Semua pemain mulai dari bagian bawah laras dengan pesaing terberat akhirnya mencapai puncak liga. Inventaris adalah tempat item Rocky atau off-chain dan premium atau NFT disimpan, ditingkatkan, dan dilengkapi. Memenangkan pertandingan dapat memberikan pemain upgrade mata uang, emas, dan cetak biru. Mata uang perkembangan atau XP, biala, poin liga, serta hadiah terkait web 3 yaitu hype dan NFT. Memutakhirkan item akan meningkatkan statistik dasar mereka dan memungkinkan bersaing di level yang lebih tinggi. Mengumpulkan mata uang perkembangan akan membuka hadiah, item, dan mode permainan, serta menentukan di tingkat keterampilan mana permainan itu dimainkan. Mengumpulkan hadiah terkait web 3 akan membuka potensi penuh kepemilikan item dalam game. Kemudian, item Rocky atau off-chain yang tidak diinginkan dapat dihapus untuk gold. Item premium atau NFT yang tidak diinginkan dapat ditempa ulang untuk peningkatan state atau jika Anda beruntung ya. Atau juga digabungkan untuk peningkatan level kelangkaan. Kemudian, ada liga dan papan peringkat jonya. Siapapun dapat dan akan mencetak satu atau dua tembakan keberuntungan, tetapi itu akan membutuhkan keterampilan serius yang dikombinasikan dengan pola pikir anjing terbaik untuk menguasai semua aspek permainan Anda. Dan naik peringkat menuju status master yang didambahkan. Bersaing di Thunderdome adalah tentang dominasi peringkat dan papan peringkat. Ya ada Liga Musim. Sistem Liga Utama akan membuat semua pemain bersaing untuk mendapatkan tempat papan peringkat teratas dengan harapan melewati garis promosi sebelum musim berakhir. Dengan pemain teratas menerima hadiah, papan peringkat liga akan diatur ulang setelah satu musim berakhir. Selanjutnya ada tiket arcade. Arcade Pass adalah battle pass musiman dengan beberapa keundungan dan keundungan bagi pemiliknya. Misalnya, akses ke seri space holder khusus dengan tingkat kompetisi tertinggi dan hadiah dalam game paling berharga seperti NFT. Manfaat arcade komunitas misalnya saluran Discord eksklusif, Mint to Max, tanya jawab pengembang pribadi, dan lainnya. Kemudian ada Desain Web 3. Bermain untuk memiliki arcade aksi bermain gratis dengan Core Play to Own, Smash Start Thunderdome, dan game masa depan kami lainnya gratis untuk dimainkan. Jadi, semua orang dapat langsung beraksi. Anda bahkan dapat bermain NFT gratis. Memiliki dan bermain dengan NFT tidak perlu untuk bersenang-senang dan bersaing. Tetapi, mereka meningkatkan gameplay Anda dalam banyak cara. Kemudian, pengalaman bermain untuk sendiri ya. Saat bermain semester, Anda bisa mendapatkan mata uang off-chain dalam game yang disebut Hype. Yang dapat digunakan untuk mencetak NFT gratis. Transisi ke Web 3 tidak pernah semudah ini. Karena sebagian besar penurunan NFT akan selalu disediakan untuk dicetak dengan Hype. Anda juga dapat membeli atau memperdagangkan NFT dari pasar, terutama berguna juga jika Anda ingin menggabungkan item untuk meningkatkan kelangkaan dan kekuatannya. Bermain dengan NFT adalah cara terbaik untuk mendapatkan imbalan maksimal dari waktu yang Anda habiskan dalam permainan. Semua peningkatan dan peningkatan state disimpan dan diidentifikasi melalui NFT, dan dapat diperdagangkan di pasar. NFT juga membuka berbagai bonus tambahan, seperti pengganda hadiah, ekstraksi Hype, mengumpulkan barang-barang langka, ditambah akses eksklusif ke acara khusus seperti turnamen dan fasilitas komunitas. Sedangkan untuk pengalaman yang bermain gratis, semua pemain baru mendapatkan kendaraan dasar dan gambar tindakan gratis saat mereka mulai bermain game. Semua pemain bisa mendapatkan semua kendaraan dasar dan item soket dasar saat mereka maju melalui permainan. Item basic dapat ditingkatkan seperti rekan premium mereka, tetapi tidak digabungkan. Juga tidak dapat diperdagangkan di NFT marketplace. Jangan lupa, seperti disebutkan di atas, bahkan memainkan semester Thunderdome secara gratis akan memberi Anda Hype yang dapat digunakan untuk mendapatkan NFT gratis. Nah, jadi paham Jon ya? Di sini dijelaskan, buat pemain yang free tetap bisa mendapatkan cuan dari token hype itu Jon. Selanjutnya ada desain NFT, untuk NFT-nya ada vehicle NFT atau kendaraannya, terus ada NFT socket item, ada NFT kosmetik ya. Terus ada diamond, ini adalah NFT utilitas yang meningkatkan dan menurunkan statistik dalam game. Kemudian ada dekorasi tanah, ya ada NFT land dan NFT dekorasi arena. Oke, selebihnya nanti kalian bisa cek sendiri di bagian white paper ya. Karena di sini gue belum menemukan untuk ininya Jon, tokenomics-nya ya. Oke, yang ada cuma ini aja, alpha pvp ya. Ini sudah ada kemarin mungkin Jon. Itu aja Jon ya. Jadi selebihnya nanti kalian bisa scroll-scroll lagi di website ini. Kemudian baca-baca lagi di white paper-nya. Dan kita tunggu update terbaru dari semester Thunderdome ini. Sepertinya gamenya sangat menarik Jon. Memicu adrenalin banget ya. Karena di dalam gameplay-nya itu siapa yang bertahan atau yang hidup ya, itu adalah pemenangnya Jon. Yang artinya bisa merobatkan cuan lebih lah ya. Oke, sebelum kevomit, seperti biasa Jon. Kalian subscribe dulu channel gue dan aktifkan loncengnya. Kita nanti ketemu lagi di next video. Matur. Thank you Jon. Selamat menikmati.